Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan saya Darasol Arief Papuamadi Toibot TV Pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 Kali ini saya mau memberitakan Soal perkembangan Masalah yang dilaporkan oleh Zaini Mustafa Terhadap hakim-hakim yang mengadili perkaraan dia Dengan Yusuf Mansur Di pengadilan tinggi Jakarta Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Zaini Mustafa memenangkan bukatan dia Terhadap Jangan atau Yusuf Mansur Dan beberapa pihak di pengadilan negeri Jakarta Selatan Yusuf Mansur dan teman-temannya Karena diharuskan membayar Uang kepada Zaini Mustafa sebesar 1,2 miliar Kemudian Yusuf Mansur dan teman-temannya melakukan upaya Upaya banding di pengadilan tinggi Jakarta Di pengadilan tinggi Jakarta ini Upaya banding mereka itu diterima dan perkara ini dienpokan oleh Majelis Hakim di sana Namun Zaini Mustafa Kemudian melakukan upaya kasasi Di mahkamah agung Zaini Mustafa juga mencurigai Tapi keputusan Majelis Hakim di pengadilan tinggi Jakarta ini Banyak mengandung unsur-unsur subyektif Karena itu dia mengandungkan Majelis Hakim ini ke mahkamah agung Setelah dia mendapatkan keperstian bahwa Majelis Hakim di sana akan diperiksa Pada hari Senin yang baru lalu Tanggal 4 Maren 2024 Zaini Mustafa sudah diambil keterangannya Atau diperiksa oleh pihak pengadilan tinggi Jakarta Terkait hakim-hakim yang dia laporkannya itu Zaini Mustafa benar-benar melakukan perlawanan Dari segala ini terhadap Yusuf Mansur Dan teman-temannya Dalam hal investasi batubara di Masjid Darussalam Cibubut tahun 2009 lalu Berikut ini perbincangan saya dengan Zaini Mustafa Soal masalah ini Mudah-mudahan video ini bermanfaat Dan saya silakan untuk di-share sebanyak mungkin Sampai bertemu pada video-video yang lain Masih terkait dengan masalah-masalah hukum dan lain sebagainya Yang berkaitan dengan Yusuf Mansur Dari saya cukup sekian Bila hitafiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari Senin tanggal 4 Maret 2024 Itu laporan ke Ketua Mahkamah Agung Berkaitan dengan putusan perkara nomor 857 Garing PDT Garis Miring 2023 PT DKI Berkaitan dengan hal tersebut Kemudian dari Ketua Mahkamah Agung Itu didelegasikan Laporan saya itu didelegasikan Pemeriksaannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Hari ini saya dipanggil Untuk dimintain keterangan Berkaitan dengan laporan saya tersebut Berkaitan dengan hal tersebut Yang ditanyakan adalah Satu apakah memang Terutama identitas saya Terus kemudian saya sudah Meluarkan identitas Menunjukkan identitas Terus kemudian menunjukkan surat saya Apakah benar ini laporan sodara Maksudnya sodara terhadap saya Itu benar Terus kemudian keberatan-keberatan Dalam surat menyurat tersebut Ditanyakan satu persatu Dan itu sudah saya jawab Kemudian setelah itu Harapan saya terhadap pengadilan ini Tentu saya karena ini pendegakan hukum Yang menurut hemat saya Bahwa Majelis Hakim yang menangani perkara saya 857 tersebut adalah Telah menerapkan Atau mempergunakan alat bukti yang salah Yaitu suatu perjanjian Yang mana di dalam suatu perjanjian tersebut Saya tidak Bukan sebagai pihak Atau bukan membuatnya Sehingga menurut hemat saya Itu salah Karena jelas diatur dalam pasal 1340 KUA Perdata itu jelas Perjanjian itu hanya berlaku Bagi para pihak yang membuatnya Ketika saya tidak Tidak sebagai pembuatnya dalam perjanjian tersebut Tentu Tidak bisa dipergunakan untuk Memutus perkara saya Apalagi ini untuk memutus Kompetensi absolut Yaitu kewenangan mengadil Berapa orang hakim Pak yang mengambil keterangan Yang memeriksa tadi ketua Di tengah adalah wakil ketua Kemudian ada dua hakim berikutnya Terus kemudian didampingi oleh Panitra dan satu dokumentasi Maksud Pak jadi ketua itu ketua pengadilan tinggi Wakil ketua pengadilan tinggi Jadi wakil ketua Jadi dari ketua Dari ketua makam agung Mendelegasikan ke ketua pengadilan tinggi Ketua pengadilan tinggi Mendelegasikan kepada Wakil ketua pengadilan tinggi Jadi ada Ada tiga hakim yang tadi Jadi ada tim Ketuanya adalah wakil ketua pengadilan tinggi Kemudian dua lainnya Anggota kiri kanannya adalah Hakim senior Artinya para hakim itu sedang Menyeliti soal surat wajib Terkait dengan teman-teman dia dalam Pengadilan tinggi Betul Jadi mereka meneliti Berkaitan dengan Alat bukti yang diajukan Kemudian pertimbangan putusan Dan pertimbangan putusan Itu akan diteliti oleh mereka Sesuai dengan pengadilan saya tersebut Nanti baru diambil suatu kesimpulan Apakah Ada penerapan Alat bukti yang salah Kemudian penerapan hukum yang salah Pak Jini menyampaikan kepada tim hakim ini Soal kecurigaan Kecurigaan Pak Jini Terkait dengan keputusan itu Saya sampaikan Jadi sebenarnya tidak termasuk pokok Tetapi ini perlu saya sampaikan Bahwa putusan itu dibuat Dalam waktu yang terlalu cepat Ya kan Saya itu memasukkan kontra memori Karena mereka yang bandeng Saya memasukkan kontra memori Kemudian tidak lama setelah itu Kurang lebih satu bulan Kurang lebih ya Artinya bisa lebih bisa kurang Itu sudah timbul putusan tersebut Kemudian setelah saya analisa Ternyata pertimbangan hukumnya Seperti foto kopi Seperti paste Kopi paste Kopi paste ya Kopi paste terhadap Terhadap memori kasasi Memori kasasi Memori banding yang diajukan oleh Si pembanding Oh gitu Terkait kecurigaan yang lain Yang seperti Pak Jini pernah bilang Ada udang libat-libat Itu disampaikan juga Pak Ini karena ini yang memeriksa ketua Jadi saya hanya menyampaikan Kejanggalan-kejanggalan Alat bukti dan ketentuan hukum saja Di luar itu gak saya sampaikan Pak agendanya hari ini pemeriksaan Terus agenda berikutnya apa lagi Pak? Agenda berikutnya Karena ini tadi berita acaranya Belum saya tanda tangani Nanti cuma depan saya Dokumen-dokumen Sebenarnya dokumen-dokumen yang diminta itu Sudah pernah saya lampirkan Tapi mereka butuh lagi Maka akan saya potokopi Nanti saya serahkan Di hari Jumat itu Dan saya menandatangani Berita acara Setelah itu baru Hakim-hakim yang Pak Jini laporkan itu Mengambil keputusan Mereka diperiksa juga kan? Diperiksa Jadi sama Saya juga sebagai pelapor diperiksa Saya sebagai pengadu juga diperiksa Kemudian Hakim-hakim teradu juga diperiksa Nanti keputusan itu Pak Jini dipanggil atau Keputusan itu nanti diserahkan Kepada Ketua Mahkamah Agung Biasanya ada tembusan Tapi tergantung Tergantung dari Ketua Mahkamah Agung Termasuk Saksi apa yang diberlakukan Itu juga akan dikasih tahu ya Pak? Biasanya secara terbuka akan diberitahu Tapi Pak apapun keputusannya Tidak berpengaruh Dengan hasil di pengadilan tinggi itu ya? Oh tidak Tidak berpengaruh Di mahkamah Agung Di pengaruh Apapun keputusan disini Putusan pengadilan tinggi Sudah tidak berpengaruh Cuman nanti di Mahkamah Agung Kita gak tahu Sedang proseskan On proses sekarang Tapi bisa gak di Keputusan ini disampaikan ke Mahkamah Agung? Ya memang Ya memang harus disampaikan Harus disampaikan Ikut berpengaruh Keputusan Mahkamah Agung Tidak Tidak Hakim itu bebas memutus Bebas memutus Sesuai dengan pendapatnya Sesuai dengan ketentuan hukum Aturan mainnya begini Pak Jini review sedikit perkara Pak Jini Dengan isu maju Gimana Pak? Jadi begini Dalam perkara saya Ini yang menjadi laporan Yang menjadi laporan Atau pengaduan saya Ke Ketua Mahkamah Agung Ini adalah Berawal dari perkara saya Nomor 28 Perkara perdata ya Nomor 28 Garis miring PDT PTG Garis miring 2022 Garis miring PN Tidak Tidak Di dalam putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan itu Bugatan saya dikabulkan sebagian Kemudian menghukum Yusuf Mansur dan kawan-kawan itu untuk Mengembalikan uang investasi saya Sebesar 80 juta Kemudian ditambah dengan Potensi keuntungan selama 11 tahun Artinya Pak Jini menang Akhirnya saya menang Kemudian kalau dikumulatifkan atau ditambahkan itu sekitar Hampir 1,1 miliar 250 juta Kemudian Yusuf Mansur Banding Kemudian BMT Banding Di tingkat pengadilan tinggi inilah Yang di NO Katanya pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut Yang berwenang mengadili pengadilan agama Sehingga putusan tersebut dibatalkan Tetapi setelah saya teliti Saya periksa Ternyata ada penerapan alat bukti yang keliru Yang seharusnya tidak diterapkan buat saya Tetapi diterapkan buat saya Inilah bertentangan dengan ketentuan pasal 1340 tersebut Katanya hakim-hakim yang Makanya hakim-hakim yang mengadili ini Karena ini hakim senior Tidak mungkin mereka tidak sengaja Makanya saya anggap mereka bersengaja Makanya saya laporkan Akhirnya sampai Akhirnya sampai hari ini saya diperiksa Oleh wakil ketua pengadilan tinggi DKI dan anggota Oke itu Jadi saudara-saudara demikian Perjalanan Pak Jenny hari ini di pengadilan tinggi Jakarta Seperti itulah terbelakangnya Dan Pak Jenny akan berkabar terus kepada kita ya Soal perkembangan pengaduan Pak Jenny terhadap Para hakim yang mengadili perkara ini di pengadilan tinggi Jakarta Nanti kita berkabar terus yang baik Terima kasih banyak Pak Jenny, Pak Sudar Selamat berjuang